Pergerakan USD-YEN sedang berkonsolidasi Secara umum, bias harian pergerakan USD-YEN terlihat masih berada dalam kondisi bulis dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika, pergerakan USD-YEN tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 114,01-113,74 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bulis yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 114.79 Sebaliknya, waspadai jika harga USD-YEN terus bergerak ke bawah dan menembus level 113.74 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 113.29 Sekian analisa Forex untuk tanggal 19 Oktober 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading Forex Anda silakan hubungi 081-212-983-101 Sekali lagi, 081-212-983-101 Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda Untuk mendapatkan analisa Forex setiap hari silakan subscribe ke channel ini Sampai jumpa di video berikutnya